Oke guys selamat datang kembali di channel Bang Jimmy channel yang bahas seputar tutorial dunia YouTube Oke saya jadi pada video kali ini Bang Jimmy bakal bikin video tutorial lagi buat kalian semua yaitu gimana caranya untuk mengiklankan video YouTube kita di Google Ads nah jadi sebelum kita masuk ke videonya buat kalian yang baru gabung jangan lupa untuk klik like dan subscribe jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar nanti ketika Bang Jimmy upload video kalian tidak ketinggalan informasi kita langsung aja ke video tutorialnya nah Oke guys jadi kita langsung aja ke video tutorialnya yaitu gimana sih caranya untuk mengiklankan video di channel YouTube kita melalui Google Ads nah sekarang kita sudah berada di dalam layar komputer kita guys jadi ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mengalami mengiklankan video di channel YouTube kita di Google Ads diantaranya itu kita bisa menambah viewer dan juga menambah subscriber nah kenapa seperti itu karena kalau kita ya guys ya upload video ke channel YouTube kita itu biasanya kalau kita di awal itu jarang sekali ada orang yang akan menonton video YouTube kita apalagi kalau dari thumbnail terus dari SEO kita nggak bener maka video kita juga enggak bakal di klik orang dan juga enggak bakal masuk ke dalam mesin pencari YouTube Nah gimana sih caranya agar orang bisa menemukan video video kita nah salah satunya itu bisa dengan cara melalui iklan video di Google Ads nanti ketika kita iklan video di Google Ads itu dari Google ataupun dari YouTube dia akan merekomendasikan video kita secara langsung kepada penonton yang sesuai dengan minat seperti yang video kita buat jadi seperti itu kalau kita belum besar ya channel itu kita belum besar belum ada viewer belum ada subscriber Nah itu kita memerlukan yang namanya iklan guys tapi ya ini berbayar ya guys ya melalui Google Ads kita akan langsung ke tutorialnya jadi Bang Jimmy itu udah dari awal buat channel YouTube itu selalu mengiklan video guys jadi walaupun enggak ya enggak terlalu besar-besar juga untuk iklan video ya paling 100.000 ataupun 200.000 Bang Jimmy pasti iklan video ketika awal-awal untuk membuat channel YouTube jadi kita akan langsung contohin aja guys ya kita akan masuk ke YouTube studio kita ini adalah channel Bang Jimmy Coba kita ganti akun ya guys ya Nah di channel yang ini yang satunya ini di channel YouTube Riku Jimmy ini channel yang membahas seputar dropship ya guys ya itu dulunya awalnya enggak ada viewer enggak ada subscriber guys jadi Bang Jimmy itu di awal-awal dulu mengiklankan video yang ada di channel ini guys ada beberapa video yang Bang Jimmy iklankan di Google Ads dan itu terbukti menambah viewer dan juga menambah subscriber di channel ini ini channelnya sekarang sudah ada 6000 subscriber ya guys ya dan itu berawal juga dari Bang Jimmy ini iklan video di Google Ads jadi ada beberapa video yang banyak ya banyak viewernya Nah itu ada beberapa video yang benjini iklankan di Google Ads seperti ini guys ini video-video awal guys Bang Jimmy upload sebelum menembus 1000 subscriber Bang Jimmy iklan beberapa video di Google Ads nah jadi gunanya gunanya apa juga gunanya adalah untuk memasukkan algoritma YouTube ke dalam video kita jadi algoritma YouTube itu guys itu semakin banyak yang nonton video kita semakin lama retensi orang yang menonton dan semakin banyak orang yang komentar semakin banyak yang like ataupun dislike Nah itu nanti video kita akan ke up sendiri di YouTube nya Nah jadi gimana kalau kita baru bikin channel YouTube sementara belum ada orang orang yang mengenal kita guys jadi belum ada orang yang menonton video kita itu video kita enggak bakal masuk ke algoritma YouTube dan lama-lama akan hilang ataupun enggak bakal masuk ke dalam pencarian jadi seperti itu adalah video-video Bang Jimmy yang awal-awal Bang Jimmy iklankan dulu guys ya lumayan banyak ya ada 6000 ada 4000 viewer nah ini adalah salah satu contoh Abang Jimmy iklan video di Google Ads nah sekarang kita akan buat tutorialnya gimana sih caranya untuk mengiklankan video di Google Ads tersebut jadi kita langsung masuk aja guys ya Jadi kalau ini channelnya enggak perlu diiklankan lagi karena sudah ada viewernya guys sudah ada viewer sudah ada subscriber dan juga sudah dimonetisasi Nah jadi kita nggak perlu iklankan di channel ini kita akan coba iklan di channel yang Bang Jimmy ini guys ya Bang Jimmy nah ini ini adalah channel tutorial seputar dunia YouTube ya Nah jadi sekarang kita udah masuk ke dalam channel Bang Jimmy ini guys kalian bisa lihat sendiri itu viewernya sama sekali nggak ada guys meskipun di sini Bang Jimmy udah optimasinya udah bagus ya dari judul video dari thumbnail dari deskripsi dan juga eh dari tech Nah itu awal-awal Bang Jimmy upload sudah banyak tech yang masuk ke dalam pencarian tapi karena nggak ada yang nonton dia lama-lama bakal tenggelam guys jadi seperti itu kita akan coba iklankan video yang ini guys ya cara membuat thumbnail YouTube dengan Photoshop nah ini ada viewernya empat ya ini adalah secara organik ya guys ya jadi tiga Bang Jimmy upload SEO judul deskripsi eh teks terus juga thumbnail lainnya sudah dibuat tapi nonton cuman ada empat Nah kita akan up video ini agar nanti videonya rame yang menonton guys jadi kita akan coba iklankan caranya kalian bisa Klik di bagian YouTube Studio terus pilih konten terus di sini kalian pilih bagian promosikan nah seperti ini Oke dipromosikan ini kalian akan dimasukkan langsung ke dalam Google Ads ya ini Google Ads atau Google Adwords bukan Google Adsense Nah kalau Google Adsense itu gunanya untuk menerima pembayaran dari YouTube ataupun dari blog Nah di sini kita iklannya pakai Google Ads Oke kita sudah masuk ke dalam Google Ads ya guys ya ini ada kampanye nama kampanye itu maksudnya adalah iklan iklan kita yang baru kita buat ya jadi adalah ini adalah video YouTube yang akan kita iklankan bagaimana Anda ingin menampilkan iklan di YouTube nah ini kita bisa pilih dua cara mau diputar otomatis ataupun sebelum setelah video YouTube lain artinya ketika ada ada orang menonton video YouTube kan itu ada iklan yang lima atau tiga detik itu guys jadi video kalian itu akan diputar sebelum lima detik itu sebelum lima detik orang menonton YouTube atau kalian bisa pilih ditempatkan sebagai thumbnail di samping video terkait nah disini berhubung Bang Jimmy enggak cari enggak cari ini ya untuk biasanya kalau untuk iklan yang diputar otomatis sebelum itu sebelum atau selama setelah video itu videonya iklannya itu pendek-pendek guys itu videonya paling 3 detik 5 detik itu mendorong orang untuk mengklik beli biasanya menggunakan misalnya aplikasi ya jadi seperti itu di sini kita akan tempelkan sebagai thumbnail di samping video terkait Nah jadi ketika ada orang menonton cara kita membuat thumbnail YouTube nanti video kita akan ada di bawah ataupun di samping video rekomendasi channel orang yang nonton video tersebut guys jadi seperti itu di sini kita bisa masukkan judul cara membuat thumbnail YouTube dan Photoshop nah ini enggak boleh huruf besar itu harus huruf kecil semua guys ya karena nanti bisa di cancel iklannya cara membuat thumbnail YouTube dengan Photoshop Oke guys dengan Photoshop udah cara membuat thumbnail YouTube dan Photoshop terus masukkan baris deskripsi guys ini deskripsi ini deskripsi video singkat ya guys ya deskripsi tentang video kita itu tapi secara singkat aja jadi kita bisa ketikan cara membuat thumbnail YouTube nah seperti ini aja kita membuat membuat thumbnail dengan Photoshop Nah jadi seperti ini aja simple aja guys Oke selanjutnya kita bisa klik berikutnya ataupun fitur lanjutan itu ada namanya beralih ke mode pakar guys ini kalau kalian sudah menguasai di bidang ads periklanan di Google Ads tapi kalau kalian baru di awal aku saranin kalian baju misalnya kalian itu masuknya ke berikutnya aja karena kita pakai simple dulu aja guys Oke selanjutnya dimana lokasi pelanggan Anda nah lokasi pelanggan ini kita targetkan di Indonesia aja guys karena kalau kita targetkan di luar Indonesia takutnya itu nanti CPC nya biaya saya iklannya klik kos per kliknya itu bakalan tinggi karena Indonesia ini termasuk rendah di bagian CPC nya guys ya untuk bahasa kita bisa gunakan bahasa Indonesia atau Inggris karena di Indonesia juga banyak orang yang dari ini ya dari luar ya Oke selanjutnya ada estimasi performa mingguan ada 89.000 sampai 200.000 tayangan terus untuk penayangannya itu estimasinya 2,9000 sampai 7,4000 jadi ini biaya iklannya ya biaya iklannya 102.000 sampai 209 102 sampai 299 per klik jadi ini pertampilannya jika ada orang mengklikkan kita itu biayanya itu adalah 100 rupiah nah ini tergolong cukup murah guys untuk aktif estimasinya segini 2,9000 sampai 7,4000 kita lanjut dulu berikutnya karena disini fiturnya belum lengkap ya Nah selanjutnya untuk bagian usia guys kalian bisa kita targetkan untuk orang yang menonton video kalian itu mau usianya berapa gendernya perempuan atau laki-laki ya terserah itu kalian bisa klik Nah karena disini target aku semuanya perempuan laki-laki itu targetnya terus usia-usia bisa kita targetkan semuanya status ke orangtuan juga ini bisa kita aktifkan dengan semuanya ya agar lebih menjangkau lebih banyak ini audiens kita Oke kita klik terus selanjutnya jangkau orang dengan minat spesifik sesuai dengan yang anda pilih di bawah jadi kalau ini lebih tepatnya kalau untuk orang ingin kita berjualan guys iklan untuk berjualan jadi untuk minat spesifiknya misalnya kita berjualan alat-alat fitness Nah itu bisa kebagian kecantikan atau kebugaran atau berjualan kosmetik untuk mendorong mendorong orang mengklik iklan produk kosmetik kita kita bisa pilih kecantikan atau kebugaran karena disini kita secek video yang kita iklankan adalah video tutorial kita akan menjangkau orang dengan minat seluas mungkin aja terus selainnya klik bagian berikutnya nah disini adalah anggaran harian anggaran harian setiap hari kalian mau pakai anggaran berapa guys jadi misalnya budget iklan kalian 100.000 misalnya guys ya kalian bisa eh anggarkan untuk iklan ini 10.000 per hari berarti 10.000 kali 10 itu baru 100.000 artinya kalian membayar uang 10.000 per hari selama 10 hari kalian bisa menayangkan iklan tersebut nah jadi seperti ini Oke karena disini kita coba misalnya anggaran hariannya 10.000 estimasinya itu setiap hari ada 350-830 penayangan yang akan masuk ke video kita dengan rata-rata biaya pertampilan CPV yaitu 93 rupiah artinya setiap orang mengklik video kita kita bayarnya 93 rupiah ini kita bisa setel ya guys ya untuk mendapatkan CPV usahakan CPV nya ini dapat dinilai paling rendah guys ini kalau biayanya 20.000 CPV nya jadi naik 103.000 Nah mungkin kita masuk ke 50.000 apakah CPV nya naik lagi Oke 103 rupiah kayaknya memang bagusnya di 10.000 per hari ya guys ya Nah jadi 10.000 per hari CPV nya itu ada di angka 93 rupiah kita tinggal klik berikutnya aja Oke ini semuanya sudah disetting ya dari lokasi dari gender juga dari penargetan minat eh orang yang akan menonton video kita itu sudah disetting semua kita tinggal klik berikutnya lalu masuk nanti ke metode pembayaran nah jadi seperti ini ini adalah kampanye sudah jadi guys ini sudah saya tinggal di review ya oleh pihak Google nya pihak dari Google Ads ini kalau sudah di review sudah di acep oleh pihak Google Ads itu kalau kita sudah ada saldo di bagian ini guys di bagian dan akun kita itu nanti otomatis video YouTube kita iklannya itu akan berjalan seperti itu guys jadi karena disini saldonya aku masih kosong nanti aku bakalan top up ya karena nanti aku bakalan bikin aja video tutorial cara top up nya karena nanti kalian bingung ya cara top up nya gimana jadi ada banyak sekali metode yang bisa kita top lakukan di Google Ads ini guys jadi seperti itu setelah kita top up nanti jadi ininya iklannya akan jalan otomatis sendiri jadi seperti itu guys semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa untuk klik like subscribe jika ada yang tanyakan silahkan ke kolom komentar kita lanjut di video selanjutnya selamat menikmati